Rema hari ini, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin itulah yang dialami oleh Daud ketika siglak terbakar. Ia hampir saja dilempari batu oleh pengikut-pengikutnya karena dianggap menjadi penyebab hancurnya tempat tinggal dan ditawannya keluarga mereka. Padahal Daud pun mengalami hal yang sama. Suatu kondisi yang sangat bisa menyebabkan hancurnya iman dan daya juang Daud. Namun, ia segera bertindak untuk membangun imannya kembali dengan datang kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Imannya pun dibangkitkan dan roh Daud menyala kembali. Semangatnya bangkit dan ia mengerjakan semua petunjuk Tuhan untuk mengejar musuh dan merebut keluarganya kembali menjadi miliknya. Daud pun berhasil. Tidak hanya keluarganya yang berhasil dibebaskan, tetapi seluruh pasukannya juga memperoleh kembali keluarganya. Apa yang dialami Daud mungkin saja terjadi dalam keluarga kita secara tidak arfiah. Kesalahpahaman, hati yang menjauh, perpecahan, kemarahan, kehilangan kepercayaan, semua itu membuat posisi kita seperti terjepit. Sama seperti Daud dan seluruh rakyatnya, kita hanya bisa menangis dengan keras, sampai akhirnya tidak bisa lagi menangis. Keadaan seolah-olah sudah hancur, tidak bisa lagi diperbaiki. Semua kelihatannya sudah terlambat, sudah habis-habisan dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, marilah kita belajar dari Daud. Sekuat apapun tekanan dan permasalahan yang kita hadapi, kita harus tahu bagaimana cara untuk menguatkan iman kita, agar jangan sampai hancur. Kita harus tahu kemana harus pergi ketika iman kita butuh dikuatkan. Jangan menyerah dengan kondisi yang terjadi, karena justru dalam situasi yang serba gelap itulah, Tuhan memanggil kita supaya kita bangkit dan menjadi terang. Supaya Yesaya 60 benar-benar terkenapi. Karena itu, kuatkanlah iman kita untuk pemulihan keluarga dan bangkit kembali. Bangkit dengan satu kebenaran bahwa jaminan kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Maka kita pun akan memperoleh kekuatan untuk merebut kembali keluarga kita. Haleluya! Kondisi apa yang membuat Anda merasa kehilangan harapan atas keluarga Anda saat ini? Apa janji Tuhan bagi keluarga Anda dan apa bagian Anda untuk Anda lakukan supaya janji itu dikenapi? Apa yang seharusnya Anda lakukan supaya iman Anda bangkit dan semakin bangkit sampai janji pemulihan itu terjadi? Tuliskan komitmen Anda. Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga yang sudah Engkau percayakan atas kami. Kami tahu Engkau punya rencana yang besar atas keluarga kami. Karena itulah, Engkau sedang mengerjakan pemulihan itu terjadi sekalipun mata jasmani kami belum melihatnya. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya iman kami tetap kuat dan kami mampu bangkit dan menjadi terang bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.